Intro Sudarlun, perayaan hut ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diperingati dengan berbagai cara Seperti yang dilakukan pemilik toko Total Living yang berada di Jalan Profesor Ali Hasmi Desa Lamte, Kecamatan Uli Karing, Kota Banda Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudarlun, hari ini tempat 76 tahun Indonesia merdeka Berbagai kegiatan dilakukan oleh warga negara Salah satunya adalah ekor bagian depan toko Ini adalah salah satu bendera yang terbesar mungkin di Banda Aceh Yang dikibarkan hari ini Melalui toko ini kita bisa memanggilkan semangat ke Indonesia Mari kita lihat apa maksud dan bijuan daripada pemilik toko Mengibarkan bendera sebesar ini di depan tokonya Mari kita masuk Toko yang menjual berbagai perlengkapan furniture tersebut mendekor bagian depan toko itu Dengan memasang bendera raksasa berukuran 8 meter x 5 meter Ini dari sejumlah toko yang saya lihat di Banda Aceh Toko ini agak menarik perhatian saya nih Dengan gambar di depannya itu berbentuk bendera merah putih Ini maksudnya apa nih Bang? Kalau untuk maksudnya ya semua orang ya tahu ya Kita lagi ngerayain ulang tahunnya Indonesia Jadi untuk apa namanya Untuk konsepnya kami Supaya walaupun orang sudah tahu Bahwa kita lagi 17an Agustus Jadi dengan mungkin dengan melihat bendera sebegitu besarnya Jadi mereka akan teringat Oh apa namanya Untuk saat ini mereka berada di bulan Agustus Yaitu di perayaan ulang tahunnya Indonesia Jadi kalau saya memang sudah terpikirkan terlebih dahulu dari dulu Jadi pas kemarin itu kami juga melihat ya Di berita-berita adanya apa namanya Penaikan bendera merah putih Sampai mereka dapat rekor muri Jadi konsep kami dan konsep mereka Sampai kami sadar Oh konsep kita ada juga yang lebih besar daripada kita ya Kayak gitu Sebenarnya konsepnya dari dulu udah Ini baru tahun ini dibuat ke gitu? Iya benar Karena setiap tahunnya ya kami beda-beda konsep Jadi untuk tahun ini ya konsep kami Apa namanya Menggantungkan bendera yang begitu besar itu Di atas Bendera itu dicet atau memang dari kain? Langsung dari kain Dijahit khusus? Dijahit khusus Yang jahitnya pun dari orang kami sendiri Orang yang memang yang buat jahit-jahit di sofa Oke Artinya konsepnya itu memang sepenuh hati ala disusun gitu ya Mungkin makna daripada kemerdekaan tahun ini Apa sih kalau menurut abang? Kalau makna buat kami ya Istilahnya Supaya di tahun ini Indonesia itu Tambah sehat Terutama ya apalagi Kita lagi mengalami musibah ya kan Supaya semangat kayak gitu Ya untuk putihnya ya suci Ya untuk merahnya Untuk lambang semangatnya Kami dari keluarga Total Living Mengucapkan selamat Hood RI ke 76 Semangat Horas Bendera tersebut adalah bendera kain Yang dijahit secara khusus Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 Ini adalah bendera terbesar yang dikibarkan di Banda Aceh Dari Banda Aceh Mas Rizal Selambion TV Sub indo by broth3rmax